Gubernur Jambi Farhuri Umar saat menyampaikan nota pengantar perubahan APBD 2020 mengatakan dampak dari COVID-19 menyebabkan perekonomian terganggu. Selain itu, pendapatan daerah juga mengalami defisit. Pandemi COVID-19 ini membuat pendapatan daerah Provinsi Jambi tahun 2020 mengalami defisit sebesar 500 miliar rupiah lebih. Selain itu, penurunan juga terjadi pada pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan untuk pemerintah Provinsi Jambi berkurang 7,17 persen dari target semula sebesar 3,15 triliun rupiah menjadi 2,799 triliun rupiah. Saya telah menyampaikan nota pengantar rancangan kebijakan ini perubahan APBD atau PA serta prioritas dan pelafon anggaran sementara perubahan Provinsi Jambi. Gubernur mengatakan atas nama pemerintah Provinsi Jambi telah menyampaikan nota pengantar rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan pelafon anggaran sementara perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2020 ke DPRD Provinsi Jambi. Abdul Manan, TV Rijambi melaporkan.